Intro Pertama, kalau kita lihat evaluasi paru waktu dari RPJM ini sendiri kalau kita bagi 3 warna, jauh, kuning, merah hijau itu artinya on track, jadi pasti tercapai kemudian kuning itu masih butuh upaya lebih untuk mencapai merah ini sulit tercapai kalau kita lihat yang paru waktu kemarin, persentasenya yang paling tiga adalah yang sejauh jadi kebanyakan sudah on track untuk mencapai target itu angkanya saya lupa tapi di atas 50% kemudian yang kuning itu sekitar 30% yang masih butuh upaya lebih nah yang merah itu di bawah 10% merah itu artinya indikator-indikator target yang tidak bisa tercapai salah satunya memang yang harus diaktif itu pertumbuhan ekonomi karena memang targetnya disitu 7, rata-rata sedangkan kita kan rata-ratanya sekarang 5% tapi yang lain-lain, tax ratio juga mungkin tidak tercapai tapi yang lain-lain relatif tercapai artinya sudah on track sudah tercapai nah, sehingga kita melihat bahwa dalam sisa 2 tahun ini ya kita harus memaksikan yang hijau tetap hijau yang kuning bisa berubah jadi hijau yang merah ya upaya lebih ya artinya seminimal mungkin yang tidak tercapai ya hambatan utama tentunya masalah kadang-kadang kecepatan dari pelaksanaan proyek karena ada hambatan di awal ya pengadaan tanah atau perizinan dan segala macam ditambah juga mungkin ada beberapa target yang mungkin terlalu tinggi ketika ditetapkan di awal gitu dan juga jangan lupa ekonomi kita kan bagian dari ekonomi global pasti ada pengaruh global, bukan satu satunya tapi pasti ada pengaruh global yang membuat pertama ekonomi kita tidak susah menunggu lebih cepat gitu nah, kami melihat bahwa kalau melihat 2 pemilu terakhir pilkada secara umum sebenarnya Indonesia sudah negara demokrasi cukup matang pemilunya relatif damai, aman kalaupun ada yang terame itu sifatnya localized nah mungkin yang agak seru adalah dari segi presidennya tapi ya tentunya kita juga harus lihat bahwa pengalaman di 2 pemilu sebelumnya 2009-2014 itu justru yang terjadi adalah dampak positif dari adanya pemilu terhadap apa namanya, terhadap pertumbuhan ekonomi ditambah ada pilkada meskipun di pilkada lebih kecil skalanya tapi tetap ada sumbangan lah buat pertumbuhan ekonomi ada ya peningkatan konsumsi ada peningkatan konsumsi yang membutuhkan produksi gitu jadi ekonominya tumbuh gitu karena ada permintaan, ada produksi, ekonomi tumbuh tapi kan hanya permintaan itu hanya saat hanya ketika event tersebut setelah itu gak ada lagi gitu makanya di data konsumsi kita kan dipisah antara yang rumah tangga sama yang non rumah tangga karena non rumah tangga ini yang biasanya mencakup konsumsi untuk politik ya pasti begini indeks Gini kita itu tahun 2011 lompat ke 0,41 bahkan sempat naik lagi 0,42 di tahun-tahun seudahnya dan justru baru di tahun 2016 itu turun di bawah 0,4 jadi ini 0,44 ini kayak angka psikologis kalau begini karena dia menunjukkan apakah ketimpangannya peluru gaspada atau tidak gitu nah jadi saya lihat di 2016-2017 ini sudah cukup stabil di bawah 0,4 meskipun masih tipis nah kita harapkan dengan perbaikan di terutama program keluarga harapan plus batuan pasasaran plus perbaikan akses usaha, akses keuangan ya kita harapkan gini nya membaik lagi ke 0,38 tahun 2018 sebenarnya target kita di RPGMN 2019 0,36 cuman ya kita lihat apakah kita benar-benar bisa sampai 0,36 atau masih meleset di atasnya kuncinya begini, pertama konsumsi rumah tangga eh konsumsi secara umum itu harus jaga 5% ya jadi yang kemarin 24,93 ini harus didongkrak lagi ke 5% dan modalnya ada karena invasi kita rendah kemudian pemerintah juga mendorong cash forward ya padat karya yang juga nanti akan mengaruh pada konsumsi dan juga kita akan makin memperbaiki bantuan pemerintah yang kemas sasaran tadi yang juga langsung berpengaruh terhadap daya beli rumah tangga ya nah konsumsinya harus bisa 5% investasi menurut saya minimal harus sama dengan 1,035 dan 7% dan kita melihat setelah orang mulai import mesin, beli mesin itu berarti mereka siap investasi artinya percuma investasi bisa kita refisi akan terus baik di depan ekspor selama harga komodasi tidak mengalami koncangan seperti sekarang ya masih punya peluang untuk tumbuh cukup baik jadi saya melihat pada menjaga konsumsi 5% investasi 7% ke atas ekspor apabila tidak double digit atau mendekati double digit itulah yang kita harapkan bisa menjadikan pertumbuhan ekonominya 5,4% investasi investasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan tidak hanya tahun depan, ke depan termasuk investasi infrastruktur, investasi manufaktur, investasi di pertanian investasi biasa, yang penting investasi bukan konsumsi konsumsi tetap penting karena ada yang beri masyarakat tetap penting tapi yang harus dipercepat adalah investasi karena itu tidak ada lagi kata menunggu kalau perbaiki ini harus secepat mungkin supaya yang selalu datang sinkronikannya penjaga penganggara itu pada intinya kita ingin memastikan yang namanya program prioritas itu artinya benar-benar jalan yang terjadi selama ini sudah ditutupkan program prioritasnya tapi ketika penganggaran tidak masuk anggaran atau masuk anggaran tapi tinggal sparrownya sehingga ketika delivery output yang diharapkan tidak tercapai nah kita gak mau karena ini kan berarti seolah perjanjannya gagal padahal perjanjannya tidak ter-deliver dengan baik di tahap pelaksanaan nah karena itulah perlu sikronisasi penjaga penganggaran jadi sudah terkapalkan prioritasnya penganggarannya pun sesuai dengan apa yang diinginkan jumlahnya coverage-nya nah dari situ baru kemudian kita berharap dapat output yang memang sesuai dengan harapan karena kalau target berjalan harus jelaskan target outputnya apa jadi sikronisasi adalah supaya antara yang ditanakan sama yang output itu ketemu di 2017 sedikit tapi di 2018 kita harapkan benar-benar bisa jalan dengan baik saya pikir sangat ya karena terutama kita perlu tetap FDI ya capital info itu sangat perlukan nah capital info itu ada dua ada yang sifatnya portfolio melalui obligasi capital market dan itu lebih ditutupkan oleh rating kita jadi waktu kita dapat 3 rating semuanya investment grade itu sangat membantu yang portfolio nah untuk yang real investasi atau FDI ini yang melihatnya apa EODB Competitiveness Index itu yang mereka lihat dan kalau saya lihat perbaikan EODB mobile competitiveness itu karena dua utamanya di Indonesia satu karena ada infrastruktur ada infrastruktur membaik kedua perizinan juga mulai dikurangi ataupun diperpendek nah ini poin untuk diteruskan infrastruktur terus harus dibangun selengkap mungkin perizinan dikurangi dan diperpendek waktunya nah kalau dua ini juga lebih konsisten ini akan membaik terus dan investasi kita juga akan lebih baik ya pokoknya kita fokusnya luar jawa sudah pasti tapi kita hanya fokus kepada area yang relatif bebas bencangan ya artinya resiko bencangannya lebih kecil dibanding pulau lainnya ya nanti daerah mana saya harus konsultasi dulu dengan presiden karena akhir bulan ini yang penting kita siapkan adalah alternatifnya dengan segala kelebihan kekurangannya kemudian untuk diputuskan mana yang kemudian akan diteruskan untuk kajian lebih lanjut terutama untuk menyusun feasibility study yang lebih lengkap detail engineering desainnya dan satu lagi yang tidak kalah penting skema pembiayaan yang penting kita siapkan kajian artinya begini tugas kami adalah menyiapkan kajian ya sehingga kalau satu saat dibutuh gak perlu mulai dari nol lagi gak perlu menghayat orang lagi gunakan apa yang ada dan ini kita lakukan seolah-olah ini akan terjadi tapi kalau jadi atau tidak itu kan kesalahan politik ya yang kita siapkan adalah kita siapkan studi yang selengkap mungkin sehingga siapapun nanti mengambil keputusan itu mengambil keputusannya gampang selamat menikmati